Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini adalah pertemuan terakhir di mata kuliah statistik hari ini kita akan melakukan simulasi analisis data dengan SPSS berikut adalah contoh data yang akan kita input ke dalam program SPSS disini ada data perlakuan dengan berbagai konsentrasi dan juga ada kontrol positif dan kontrol negatif dan disini juga ada data diameter zona hambat dan dengan beberapa kali ulangan data sehingga data ini yang akan kita masukkan ke dalam program SPSS sebelumnya kita harus bisa menentukan dari data ini mana yang termasuk variable dependent dan mana yang termasuk variable independent dan juga mana yang termasuk data ulangan selanjutnya kita masuk ke dalam program SPSS nah ini adalah program SPSS dan disini ada kolom atau sel yang harus diisi dengan variable-variable dari data yang tadi sudah ditampilkan disini kita lihat adalah tampilan dari SPSS disini ada data view dan ada variable view nah untuk memasukkan data yang tadi maka kita masukkan di variable view oke ini kita masukkan data ya di variable view ini disini variable bebasnya yang kita masukkan ya variable bebas tadi yang ada di data tersebut adalah perlakuan konsentrasi ya jadi kita masukkan disini konsentrasi namanya konsentrasi adalah merupakan nama dari variable bebas disini ada tipenya numeri widthnya 8 desimalnya 2 label value nah value ini kita kasih keterangan kita isi ya disini value nya adalah untuk memberikan label pada variable bebas nah variable bebas nah variable bebasnya ada 5 ada konsentrasi 50, 75, 100, kontrol positif dan kontrol negatif masukkan disini misalnya untuk sub variable tadi variable bebas 1 kita kasih kode labelnya adalah untuk konsentrasi konsentrasi 50% 50 kita tambahkan add kemudian yang kedua lanjut ada konsentrasi 75 5% tambahkan lagi kemudian decoding 3 konsentrasi 100 100% tambahkan selanjutnya ada kontrol kontrol positif eh anu ya value nya dulu ya ya value nya yang nomor 4 itu adalah kontrol positif ya nomor 4 kontrol positif tambahkan kemudian value yang kelima adalah kontrol negatif negatif kemudian klik OK oh ya kontrol negatifnya ditambahkan dulu baru klik OK selanjutnya kita lihat variable terikatnya yaitu diameter atau zona hambatnya ya kita masukkan disini zona hambat zona hambat oke kemudian ini sudah ya karena zona hambatnya tidak ada sub variable sehingga kita tidak kasih keterangan di value nya oke sudah baik selanjutnya kita masukkan data ke data view ya data yang ada di variable bebas dan yang ada di variable terikat nah data yang ada di variable bebas tadi kan sudah kita kasih kode ya untuk variable konsentrasi 50 itu satu konsentrasi 75 itu dua konsentrasi 100 itu tiga kemudian varia apa kontrol positif dan kontrol negatif sehingga yang dimasukkan ke konsentrasi itu itu adalah label dari variable bebas yang sudah kita tandai ya untuk yang 50 karena ada tiga kali ulangan kita masukkan angka 1 disini angka 1 disini tiga kali karena dia tiga kali ulangan selanjutnya konsentrasi 75 2 ada tiga kali juga selanjutnya konsentrasi 100 codingnya 3 ada tiga kali ulangan kemudian kontrol positif 4 tiga kali kemudian kontrol negatif 5 tiga kali nah sudah ya selanjutnya di zona hambat yang merupakan variable terikat data ini yang kita masukkan adalah data nilai ulangan tadi yang ada disini nah ini dia ya yang untuk konsentrasi 50 itu 0 konsentrasi 2 konsentrasi 75 itu ada 4,06 3,06 dan 3, 3,37 4,06 3,06 dan 3,37 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 selanjutnya di konsentrasi 100 ada 4,39 7,59 4,39 4,39 7,59 dan 5,43 5,43 selanjutnya di kontrol positif 21,68 21,68 21,68 dan di kontrol negatifnya kita lihat 0 semua ya kita masukkan 0 0 dan 0 selanjutnya setelah kita masukkan data di data view ini variable dependent dan dependent kemudian kita analyze ya disini analyze untuk melihat uji normalitasnya ya di non parametric test kemudian masuk ke one sample ini klik nah kemudian yang diujikan zona hambatnya disini zona hambat kita masukkan ke test variable listnya setelah itu klik option kita ingin mengetahui statistik deskriptif kita klik deskriptif kemudian dan tes distribusi normalitas ini sudah terklik ok kemudian continue ok continue setelah itu ok maka akan muncul di output SPSS nya seperti ini ini adalah hasil uji normalitasnya kita bisa melihat disini nilai signifikansi nya ya 0,244 artinya dia lebih dari alpha artinya kalau misalnya lebih dari alpha berarti datanya berdistribusi normal ya setelah kita tadi menentukan normalitas data selanjutnya kita menentukan homogenitas data ya analize kemudian compare mean kita ambil yang one by anopal ok ini zona hambat masukkan di dependent list kemudian konsentrasi di faktor ya selanjutnya option nah ini kita klik ini homogenitas of varian test continue ya dan ok ok sehingga akan keluar hasilnya begini ya nah ini tes homogenitas variannya dengan nilai signifikansi 0,012 berarti kurang dari nilai alpha 0,05 artinya jika nilai signifikansi homogenitas kurang dari alpha maka datanya tidak homogen nah data normal tapi tidak homogen maka masuk ke dalam uji statistik non parametrik nah untuk yang output anopal ini kita abaikan karena kita tidak menguji ini kita hapus disini delete ya kayak ini sudah ya setelah itu nanti kita masuk ke analisis non parametrik karena datanya tidak homogen oke kita sudah tahu tadi datanya normal dan tidak ber datanya normal tapi tidak homogen ya maka kita masuk ke analisis non parametrik ya nah disini kan kita ingin membandingkan konsentrasi ya ini membandingkan data dari berbagai variabel independen yaitu dari konsentrasi 50 75 100 kontrol positif dan kontrol negatif ya nah dari situ kita ingin membandingkan mana yang memiliki pengaruh terhadap zona hambat ya sehingga analisis statistik yang dipilih adalah menggunakan kruskal walis analisis kemudian non parametrik test ini kita pilih kindependens sample kemudian konsentrasi masuk ke grouping variable dan zona hambat masuk ke test variable list setelah itu kita dikonsentrasi ini define rank ya minimumnya 1 maksimumnya 5 kenapa kita memilih nilai minimum 1 dan maksimum 5 karena yang akan kita uji untuk variable independennya yaitu konsentrasi tadi ada 5 coding ya dari maksimumnya 1 dan minimumnya dari minimumnya 1 dan maksimumnya 5 selanjutnya continue kemudian ok nah kita lihat disini hasil dari kruskal walis test dengan nilai signifikansi 0,008 artinya kurang dari alpha sehingga terdapat perbedaan dari kelompok uji tadi nah untuk menentukan perbedaan data tersebut maka perlu uji lanjut yaitu dengan menggunakan uji banding pakai non parametrik yaitu uji main with name nah selanjutnya kita menganalisis perbedaan antara masing-masing kelompok tadi dengan main with me disini di output SPSS ini ada apa namanya menu ya dan bisa kita menganalisis langsung disini tanpa kembali ke yang tadi ya yang ini tanpa kembali ke sini ke analisis data kita bisa langsung di output sini ada analisis ya kemudian non parametrik test kemudian kita pilih made with me yang ini 2 independent sample ya nah yang konsentrasi kita masukin ke grouping variable dan zona embat kita masukkan ke test variable list yang konsentrasi ini disini kita masukin nah yang akan kita bandingkan antara kelompok mana saja grup 1 kelompok 1 dengan kelompok 2 nah artinya disini kita membandingkan antara data di konsentrasi 50% dan konsentrasi 75% nah selanjutnya nah selanjutnya ini test type nya main with me you test kemudian kita klik ok nah kita lihat disini outputnya nah ini adalah output dari perbandingan antara konsentrasi 50% dan 75% menggunakan main with me kita lihat disini nilai signifikansinya yang total ya nah 0,037 nah ini kurang dari alpha sehingga ada perbedaan antara konsentrasi 50% dan konsentrasi 75% nah selanjutnya kita analisis lagi untuk membandingkan kelompok selanjutnya yaitu 1 dengan 3 kelompok 1 konsentrasi 50% dengan kelompok 3 yaitu konsentrasi 100% continue ok nah ini adalah output hasilnya antara konsentrasi 50% dengan konsentrasi 100% bisa kita lihat nilai signifikansinya yang total ini 0,037 dan ini kurang dari alpha sehingga ada perbedaan antara konsentrasi 50% dan 100% selanjutnya 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 seterusnya ya kita bandingkan antara kelompok 1 dengan kelompok 4 kemudian antara kelompok 1 kelompok 5 kelompok 2 kelompok 3 kelompok 2 kelompok 4 kelompok 2 kelompok 5 seterusnya kelompok 3 kelompok 4 kelompok 3 kelompok 5 dan kelompok 4 ke kelompok 5 dengan menggunakan analisis memiliki tadi yang sudah dijelaskan kemudian kita ingin melihat data kelompok yang tidak ada perbedaan yaitu di kelompok analis dan parametric test itu independent sample kelompoknya kita tentukan disini define group kelompok 1 dan kelompok 5 oke continue kelompok 1 itu adalah konsentrasi 50 dan kelompok 5 adalah kontrol negatif sehingga hasilnya seperti ini bisa dilihat konsentrasi 50 dan kontrol negatif nilai signifikansinya totalnya adalah 1 yaitu lebih dari alpha sehingga tidak ada perbedaan antara konsentrasi 50 dengan kontrol negatif nah setelah data tadi kita bandingkan antara kelompok 1 kedua tiga dan seterusnya sehingga kita bisa resume data tersebut dalam tampilan seperti ini tampilan data seperti ini ini adalah kesimpulan dari hasil output SPSS yang kita ujikan tadi disini kita lihat hasil uji menu ini perbandingan antara kelompok 1 dan kelompok 2 kelompok 1 dan 3 dan seterusnya sampai kelompok 4 dan kelompok 5 dan yang ditandai kuning ini adalah nilai signifikansinya untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara kelompok tersebut atau tidak nah sekarang tugas anda adalah menginput data yang ini sebagai latihan jadi data ini nanti anda input SPSS kemudian hasilnya dikumpulkan dan jika tidak ada jika ada yang tidak dipahami silahkan ditanyakan oke terima kasih itu saja dari ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan sukses selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati